Jakarta, CNN Indonesia Keeper Atletico Madrid, Jen Oblak, percaya diri bisa membawa Los Roji Blancos mengalahkan Liverpool sekaligus melaju ke babak perempat final Liga Champions. Oblak mengakui laga melawan Liverpool begitu menantang, namun keeper asal Slovenia itu tetap optimistis Atletico bakal menyudahi keeperah juara bertahan Liga Champions di babak 16 besar. Lihat juga, jadwal lengkap babak 16 besar Liga Champions Liverpool adalah tim besar, tetapi kami akan menghadapi mereka dengan geirah yang besar. Saya tidak ragu jika segala sesuatu berjalan baik, kami bisa melaju ke perempat final, ujar Oblak dikutip dari Marca. Oblak menjadi salah satu kunci Atletico melaju ke babak 16 besar. Mantan keeper Benfica itu selalu menjadi pilihan utama di bawah mistar dalam Liga Champions musim ini. Dari 6 kali tampil, Oblak hanya kebobolan 5 kali. Jen Oblak andalan Atletico Madrid di bawah mistar, AFP foto Gerard de Julien, dalam catatan statistik Opta, Oblak setidaknya mampu melakukan 11 penyelamatan dari 16 tembakan lawan ke gawang Atletico di fase grup. Gawang Los Colchoneros pun menjadi salah satu yang sedikit kebobolan di fase grup. Catatan kebobolan Atletico hanya kalah dari Barcelona, Napoli, Juventus, Manchester City, dan Paris Saint Germain. Gambas, video CNN, menghadapi Liverpool, Oblak akan menghadapi lini serang yang cukup produktif. Pada fase grup, The Reds mencetak 13 gol. Lihat juga, Hendra Setiawan, belum berani target emas Olimpiade Mohamed Salah menjadi pemain tersebur Liverpool di Liga Champions dengan 4 gol, disusul Alex Oxlade Chamberlain yang mencetak 3 gol, dan Sadio Main yang sudah melesakan 2 gol. Atletico bakal menjadi tuan rumah pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Wondo Metropolitano pada 18 Februari. Oblak dan kawan-kawan akan bertemu ke Stadion Anfield pada 11 Maret, NVA.